Intro Hah? Saya lagi menghilang Anyang Tengteng Saya lagi menjikam odi ilgkayo Wow Setelah BTS meluncurkan Summer Package in Korea 2019 yang lalu Kawasan ini menjadi sangat populer karena hanuk, alam dan ruang sendi budayanya Oleh para army dan penggemar haliu dari segala penjuru dunia Wanjugun berlokasi di Provinsi Jolabukto Tempat ini menjadi lokasi syuting salah satu musik video BTS Yang mendapatkan popularitas dengan menciptakan BTS 6 Rute Road Stamp Tour Wanjugun telah menjadi jalur destinasi wisata Korean Wave Hmm iya iya memang Stella Kim juga salah satu penggemar joggan Opa BTS Tapi di video kali ini, Stella Kim akan memperkenalkan keindahan Wanjugun dari sudut pandang Stella Kim Menurut Stella Kim, Wanju sangat tepat untuk bermeditasi Dikarenakan Wanjugun dikelilingi oleh kawasan pegunungan Membuat udara suasana yang tak mungkin Stella Kim dapatkan di kota Seoul Dapat Stella Kim dapatkan di Wanjugun Sebenarnya mencari ketenangan dari suasana padatnya kota Seoul Merupakan tujuan Stella Kim kali ini berkunjung ke Wanjugun Pada episode vlog yang lalu, Unstellable Mission, Stella Kim berhasil loh Nah Stella Kim juga mendapatkan item Moduga Nurinen, Mirehengbuktusi, Wanju Nah masih banyak juga yang belum mengetahui bahwa sekolah menengah di Wanju Yang bernama Jonju Fine Art High School merupakan salah satu sekolah di mana para idol bersekolah Seragam sekolah cantik yang sering kalian tonton di drama-drama Salah satunya juga merupakan seragam sekolah menengah di Wanju ini Bayangkan saja jika kalian bersekolah di lokasi yang berada di pegunungan Wow, gimana ya? Ada yang mau mendaftar untuk tahun ajaran 2024? Sepertinya Jonju Fine Art High School sedang membuka pendaftaran untuk murid baru Tapi buat yang ingin mendaftar juga harus memikirkan tentang biayanya ya Ya karena sekolah ini juga dikenal dengan tarif SPP yang cukup tinggi Ya maklumlah karena kualitas pendidikannya sekolah ini juga tergolong populer Seandainya diterima Stella Kim juga bakal mendaftar deh Rela walau harus bersekolah lagi Tapi walaupun bukan lulusan sekolah kesenian Hmm, jiwa seni Stella Kim tidak diragukan bukan? Sebenarnya Stella Kim sedang mempersiapkan album digital K-pop pertama Yang singlenya nanti bakal dirilis bulan 12 akhir ini Oh my god, apakah baru saja Stella Kim membocorkan spoiler? Tapi apakah kalian penasaran dengan debut Stella Kim sebagai K-pop artist? Ditunggu saja segera kabar baiknya ya Dan Stella Kim memohon dukungannya dan juga cinta yang banyak Karena kali ini Stella Kim ingin menikmati udara segar Di episode yang lalu Unstellable Mission Stella Kim mendapatkan item mobil caravan kan? Nah sepertinya item tersebut dapat membantu mempercepat healing dan juga meditasi Stella Kim kali ini Jadi Stella Kim memilih lokasi glamping yang ada di bawah gunung Moak Moaksan Jadi Stella Kim nanti bakal BBQ dengan daging Hanwoo Alasan Stella Kim merekomendasikan Wanju sebagai tempat tujuan untuk menjendikkan pikiran Ataupun bermeditasi healing adalah Buat Stella Kim ada kalanya kita memerlukan waktu untuk sendiri Karena banyak hal positif yang dapat kita lakukan pada saat kita sendiri Seperti kalau Stella Kim dalam menulis lirik lagu ataupun mencari ide-ide yang baru Biasanya Stella Kim mendapatkan pada saat Stella Kim sedang sendiri Saat bermeditasi Stella Kim merasa jadi lebih tahu apa yang salah dan juga yang benar Sehingga lebih bisa memutuskan hal dengan tepat Tapi jika mendapat kesempatan lagi untuk berkunjung ke Wanju Sepertinya Stella Kim akan bertour STEM BTS Road deh Semoga jika saat itu tiba Stella Kim dapat berkesempatan memperkenalkan Wanju Dari sisi yang lebih menonjol lagi ya Seperti mendaki gunung ataupun menikmati pemandangan Karena untuk kali ini Stella Kim hanya bermeditasi dan glamping Selamat menikmati 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 selamat menikmati